9 narapidana kelas 2B Sukabumi dipindahkan ke lapas kelas 2B Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dengan pengawalan yang ketat serta sesuai dengan SOP pengawalan. Pemindahan narapidana ini merupakan salah satu upaya dalam mengurangi overkapasitas di dalam lapas. Lapas kelas 2B Sukabumi seharusnya hanya dapat menampung 200 orang warga binaan, namun kenyataannya saat ini menampung 483 orang narapidana, sehingga sudah sangat overkapasitas. Menurut Kepala Lapas kelas 2B Sukabumi, Kristotelar, 9 narapidana yang dipindahkan ini sudah dilakukan swab antigen dan cek kesehatan terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke lapas Warung Kiara. Dengan pembindahan ini menjadi upaya pengurangan penampungan lapas kelas 2B Sukabumi. Pembindahan tersebut bermaksud untuk mengurangi jumlah unian warga binaan di tempat kami, yang seharusnya kapasitas kami 200 orang, tapi per tadi malam jumlah warga binaan kami 488 orang. Yang kami pindahkan adalah 9 orang, dan beberapa di antara mereka ada yang melakukan pelanggaran tata tertib di lapas kelas ini. Sudah kami tindak lanjuli dan kami berikan hukuman disiplin sesuai dengan Permen Hukum HAM nomor 6 tahun 2013. Ada yang mendapatkan hukuman ringan, sedang maupun peran. Kami berharap ketika kami pindahkan mereka di tempat yang baru, mereka dapat berubah dan dapat mengikuti pola pembinaan yang lebih baik lagi di lapas Warung Kiara. Pembinaan ini bukan sebagai hukuman ataupun pengasingan, melainkan diharapkan 9 orang narapidana yang dipindahkan ini mendapatkan pembinaan lanjutan yang baru dan lebih baik lagi. Andri Semutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat